Oke, selamat malam semuanya. Mohon maaf atas keterlambatan jadwal streaming diskusi online malam ini. Saya juga mau mengucapkan selamat hari Raya Waisak, dan malam ini kita akan berbincang dengan tiga pembicara kita. Topiknya adalah akuntabilitas penanganan COVID-19, peran negara dan masyarakat. Nah, topik ini dibahas menurut saya penting karena situasi pandemi saat ini membuat kita harus menghadapi apa yang disebut sebagai the new normal. Misalnya ada aturan baru yang harus menghadapi situasi, terus situasi ekonomi orang-orang juga banyak yang terdampak. Terus saya rasa juga COVID-19 juga menguji rasa kemanusiaan kita untuk mau berbagi. Terus kita juga bisa lihat, ini terwujud dengan banyaknya inisiatif keluarga untuk saling bantu. Misalnya kalau kita membuka Twitter, ada yang bikin tagar rakyat bantu rakyat. Terus juga ada orang-orang yang membuat donasi untuk kelompok khusus. Nah, pembahasan malam ini adalah tentang peran negara, sektor swasta, dan masyarakat kata ruput untuk memastikan akuntabilitas dalam kebijakan, inisiasi, gerakan, maupun program terkait atau merespons pandemi COVID-19. Nah, malam ini saya sudah ditemani tiga orang pembicara. Yang pertama adalah Ibu Alisa Wahid. Beliau adalah koordinator jaringan Gus Derian, yang saat ini sudah menghimpun donasi di kitabisa.com, yang sudah terkumpul, kalau nggak salah, sudah lebih dari 5 miliar untuk pekerja sektor informal. Kemudian juga ada Pak Heru Pambudi. Beliau adalah penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award tahun 2017. Saat ini menjabat sebagai dirjan Bia Cukai. Beliau mentransformasi Bia Cukai untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan transparan. Itu alasannya beliau kenapa menerima Bung Hatta Anti-Corruption Award tiga tahun yang lalu. Nah, yang ketiga juga penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award, Pak Karania dan Masa Putra. Beliau adalah salah satu penerima anugerah Bung Hatta Anti-Corruption Award yang pertama, tahun 2003. Waktu itu beliau menjabat sebagai jurnalis yang mengungkap penggelapan dana bulat. Nah, saat ini beliau menggeluti bidang fintech sebagai co-founder dan CEO dari Bareksa. Juga sekarang Presiden Direktur dari OVO. Nah, saya mau menyapa teman-teman yang streaming dari Facebook malam ini. Teman-teman bisa menulis pertanyaan atau tanggapan di kolom komentar. Nanti akan kami sampaikan jika ada waktunya cukup. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya ingin menyapa dan ingin mendengar dari pembicara pertama kita. Ibu Alisa, dari jaringan Gus Durian, saya ingin mendengar jaringan Gus Durian ini kan merapresentasikan inisiatif dari rakyat. Saya ingin dengar dari Ibu Alisa, apa sih yang menggerakkan jaringan Gus Durian untuk menghimpun donasi? Terus kenapa yang dituju adalah kerja sektor informal? Terus kemudian mungkin banyak juga yang ingin tahu bagaimana sih proses pendataan yang dilakukan kawan-kawan di jaring Gus Durian sehingga bantuannya bisa tepat sasaran. Untuk itu, Ibu Alisa, saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Amira. Terima kasih teman-teman dari perkumpulan BHCA. Bung Hatta Anti-Corruption Award. Bisa disingkat baca juga sih. Oh, baca. Oke. Teman-teman baca dan Pak Heru dan Mbak Sekarania sebagai sesama pembicara pada malam hari ini. Ada senior saya juga, Mbak Natalia Subagio. One of my idols. Selamat malam semuanya yang sedang menyaksikan atau terlibat di diskusi kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya cepat saya cerita, langsung cerita aja ya Mbak Amira nanti biar kita bisa panjang waktu diskusinya. Jadi yang dilakukan, jadi begini, kalau bagi jaringan gusturian, dimulainya itu adalah dari watak dasarnya jaringan gusturian. Jaringan gusturian ini kan gerakan sosial yang isinya adalah para orang-orang yang merasa menjadi murid gustur dan ingin melanjutkan apa yang dulu telah diperjuangkan oleh gustur. Jadi pada dasarnya kemudian kami ini beradanya selalu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah di akar rumput. Dan kalau pun melakukan advokasi kebijakan, itu selalu terkaitnya dengan yang akar rumput. Sehingga ketika ada bencana-bencana, biasanya memang gusturian ini terlibat, selalu ada kegiatan-kegiatan untuk memobilisasi resource racing untuk bantuan kemanusiaan. Nah yang menarik, yang itu kemudian menjadi pengalaman yang membuat kami sekarang bisa seperti ini, itu adalah justru waktu pemilihan presiden tahun lalu Mbak. Itu kan banyak yang wafat ya, petugas-petugas itu kan wafat, petugas-petugas pemilu yang wafat. Lalu ada teman-teman melakukan fundraising, tapi nggak tahu cara kemudian menyerahkannya pada keluarga-keluarga itu bagaimana. Nah mereka melihat bahwa jaringan gusturian ini punya jejaring sampai di banyak pelosok, akhirnya minta tolong ke jaringan gusturian. Sehingga di puluhan kota kami menyalurkan bantuan yang bukan kami, yang menggalang. Nah sekarang ketika ada pandemi COVID ini, maka kondisinya teman-teman gusturian, karena memang sudah ada di mana-mana, sekarang ini gusturian punya komunitas di 130 kota di seluruh Indonesia dan ada beberapa di negara lain, di Malaysia dan di Thailand, seperti itulah ada beberapa. Wabah pandemi COVID ini kan memang beda banget ya ininya ya, situasinya nggak seperti bencana-bencana yang lain ya. Kalau bencana yang lain, yang kena bencana, lalu yang lainnya membantu, gitu aja. Tapi kalau sekarang bencananya kas semua orang, gitu. Sehingga kemudian apa namanya, yang bisa cepat merespons itu adalah organisasi-organisasi yang memang sudah punya jejaring sampai di tingkat bawah di berbagai kota. Nah itu yang cepat, gitu. Itu yang terjadi kemudian dengan gusturian. Jadi satu, gusturian dekat dengan akar rumput jadi tahu persoalan. Yang kedua, gusturian ini punya jejaring yang cukup luas. Sehingga kami akhirnya ketika kami memutuskan untuk merespons, yang kami pikirkan pertama adalah apa ini dampaknya pada rakyat, gitu. Itu dulu yang kami pikirkan. Ketika kemudian muncul gerakan di rumah aja, kita semua tahu bahwa itu syarat untuk memutus rantai penularan virus. Tapi kami juga sadar betul bahwa tidak semua orang punya privilege untuk bisa di rumah dengan nyaman. Kelompok-kelompok atau warga masyarakat yang mereka mengandalkan upah harian, jelas nggak mungkin bisa di rumah aja. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka sudah jelas akan kebingungan income dari mana, penghasilan dari mana saat ini yang bisa digunakan untuk hidup, paling nggak besoknya, besoknya, dan sebagainya. Itu yang kemudian membuat kami berpikir bahwa harus ada upaya untuk meringankan beban rakyat ini, gitu. Lalu, karena kita juga sudah terbiasa bekerjasama dengan platform crowdfunding, crowdracing, gitu, maka kemudian kami mulailah diajak oleh beberapa platform ini, gitu. Kita berkomunikasi dengan Benih Baik, Mas Andi Noya, kemudian dengan kitabisa.com, membuat konsorsium bersama Gerakan Islam Cinta. Nah, yang tadi disebutkan oleh Mbak Amira itu adalah yang dari gerakan saling jaga bersama Gerakan Islam Cinta dan Jaringan Gusturian, gitu ya. Itu yang sampai saat ini donasi masyarakat yang terkumpul itu ada sekitar 5,5 miliar rupiah, gitu. Itu yang terkumpul dari sana, tetapi sebetulnya donasinya kalau di Gusturian itu melebihi itu, gitu. Karena banyak sekali juga yang kemudian memberikan donasi, donation in kind, kemudian donasi-donasi lain yang tunai tapi tidak lewat jalur ini, gitu. Bahkan Mas Karania ini dengan konsorsium usahanya, jadi OVO bersama Grab dan Tokopedia itu juga punya program namanya patungan untuk THR, gitu. Itu juga Gusturian diminta untuk membantu menyalurkan, gitu. Jadi banyak sekali. Total sampai sekarang kita punya sekitar 20 ribu paket sembako, Mbak. Jadi kami memilih untuk paket sembako. Kami tidak memilih untuk membagikannya tunai karena kami mau mengamankan dulu kebutuhan dasar keluarga-keluarga ini. Kami berharap dengan bantuan paket sembako, maka kemudian warga ini tidak harus puyeng dengan minggu depan makan apa, gitu. Makanya kami kemudian juga memilih paketnya itu agak besar. Kami menggunakan patokan kebutuhan hidup layak untuk menentukan kebutuhan itu. Karena kami juga khawatir kalau misalkan bantuan itu hanya secukupnya, gitu ya. Secukupnya itu misalnya hanya untuk satu minggu, mereka akan balik lagi ke luar rumah, gitu. Sehingga kelompok masyarakat bawah itu punya double burden dalam situasi ini. Yang pertama, beban ekonomi. Yang kedua, jelas beban potensi penularan COVID-nya, gitu. Kalau mereka tetap keluar, mereka tetap akan beresiko ketularan dan menularkan. Tapi kalau mereka tidak keluar, mereka punya burden ini, apa namanya, beban ekonominya, gitu. Kemarin misalnya saya baru menerima cerita dari Gusturian Prawoto. Di Kudus, ada satu keluarga yang, satu rumah yang didatangi oleh teman-teman, gitu. Ternyata ketika teman-teman sampai situ, itu rumahnya kecil sekali, 3x3,5, gitu ya. Cuman ada dua anak kecil di sana. Satu anak SD kelas 3, satunya anak SD kelas 6. Bapaknya dibui, bapaknya dipenjara, gitu. Ibunya bekerja di kota yang jauh dan nanya pulang seminggu sekali. Karena ini ibunya buruk, gitu. Jadi, gimana ya situasinya sampai seperti ini, yang dialami oleh keluarga ini, gitu. Jadi, situasinya memang berat di sana. Makanya, kalau saya, saya sangat bisa memahami ketika Pak Presiden, misalnya, dalam mengambil langkah selalu mengungkapkan soal aspek ekonomi. Karena memang iya, itu besar sekali, gitu. Nah, yang kedua tentang pengambilan data. Kami, awalnya, kami mencoba, kami membangun hubungan dengan Kementerian Sosial. Kami ingin agar bisa mendapatkan data ini, apa namanya, data terpadu kesejahteraan sosial, di mana di situ ada data penerima manfaat PKH, gitu. Asumsi kami, mereka inilah yang paling perlu dibantu, gitu ya. Tetapi, ternyata setelah kami analisis di lapangan, Mbak, ternyata nggak segampang itu. Banyak sekali pekerja sektor informal yang sebelumnya tidak eligible untuk menjadi penerima manfaat PKH, gitu. Nah, mereka inilah yang sekarang ini benar-benar akan terdampak, gitu ya. Karena kehilangan pekerjaan, karena kerjaannya ada di jalanan, hal-hal seperti itu. Sehingga akhirnya kami memutuskan untuk tidak jadi pakai data itu, kami menggunakan asesmen dari lapangan, dari relawan-relawan kami dan jejaring kami yang memang cukup luas, begitu. Apalagi jumlah bantuan kita tidak mencukupi untuk jutaan warga yang di, apa namanya, ruang terhimpit ini, gitu. Jadi, akhirnya kami memutuskan untuk itu. Kami menggunakan asesmen langsung, lalu kami kumpulkan, database-nya kita rekam dengan platform tertentu, sehingga kami berharap bisa memonitor, kalau misalkan minggu yang lalu mereka mendapatkan bantuan, akhir Mei kemungkinan kita perlu mengecek lagi kondisi mereka bagaimana, gitu. Itu rencana kami. Nah, apa yang kami dapati di lapangan, Mbak Amira? Yang pertama, banyak kelompok yang tidak terdata oleh pemerintah, gitu ya, dalam penerimaan bantuan ini. Kemudian yang kedua, saya tidak tahu apa yang terjadi. Sebetulnya saya tahu, saya bisa memperkirakanlah, gitu. Tetapi, begini, saya menerima banyak sekali laporan dari lapangan bahwa pemerintah di tingkat lokal sampai di tingkat RT dan RW itu hanya diberi jatah sekian orang, sekian keluarga, gitu, Mbak. Jadi, tidak berdasarkan income atau basis data kesejahteraan sosial, tetapi di jatah, gitu. Jadi, satu RW hanya bisa menyetorkan misalnya 10 nama. Di tempat lain, satu RW menyetorkan 20 nama. Akibatnya, Pak RT dan Pak RW ada yang sebagian merasa bahwa gimana saya harus menghadapi warga yang juga merasa layak dapat, tapi mereka nggak dapat, gitu. Sebagian lagi, yang kami temukan adalah penerima bantuan dari pemerintah itu kemudian ada kayak kolusi di tingkat lokal, gitu. Jadi, dia adalah orang-orang yang kenal dekat dengan pengambil keputusan tentang siapa penerima manfaat itu. Ya, itu contoh kasus yang paling rame kemarin itu yang soal rumah-rumah yang ditulisi, yang ditempel stiker, apa namanya, rumah keluarga miskin, penerima manfaat PKH, tapi rumahnya gedong, bangunannya bagus-bagus, gitu. Itu realita, gitu. Itu realita yang saya temui di lapangan nggak hanya sekarang, gitu. Nah, itu, Mbak, persoalan yang menurut saya bermunculan, ya, dari lapangan. Saya rasa saya akhiri sampai di sini dulu, ya, Mbak Amira, supaya kita bisa berbagi diskusi dengan bapak-bapak yang lain. Nanti setelah itu kita elaborasi dalam diskusi, ya. Oke, itu. Terima kasih, Mbak Amira. Oke, terima kasih, Bu Alisa. Tadi menariknya, terutama perihal, apa namanya, proses pendataan yang pada akhirnya kita mungkin juga banyak teman-teman, terutama orang-orang yang, atau inisiatif kelompok yang mau melakukan pengalangan dana dan pembantuan donasi, itu mereka harusnya pada akhirnya mengandalkan asesmen lapangan. Nah, saya mau lanjut aja ke Pak Heru dari Dirjen Bia Cukai. Saya pengen, kalau nggak salah, Pak Heru ada mau menampilkan slide, kalau nggak salah, ya. Mungkin juga setelah menampilkan slide, juga bisa sharing tentang dampak COVID-19 atas Bia Cukai, terus kemudian mekanisme yang disiapkan pemerintah, khusus di Dirjen Bia Cukai, untuk mencegah daya praktik-praktik korupsi. Karena, apa namanya, ini jadi salah satu concern banyak orang ya, apa namanya, banyak peraturan baru, banyak harus penyusuaian baru, dan banyak orang takut ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan orang-orang untuk melakukan tindak korupsi. Kalau gitu, saya persilahkan Pak Heru untuk menyampaikan. Makasih, Mbak Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Makasih, Mbak Amira. Salah juga untuk timnya Bu Alisa Gus Durian, itu luar biasa. Saya dengerinnya sampai keren tadi itu. Kemudian, beberapa yang lain. Sebenarnya, sama. Cuman ini nanti dari perspektif atau dari sisi pemerintah ya. Tadi misalnya Bu Alisa bagaimana concern daripada masyarakat itu sendiri untuk membantu masyarakat. Nah, inilah saatnya masyarakat, swasta, pemerintah itu bisa harus bersatu nih, mau membau. Karena nggak boleh lagi misalnya swasta sendiri, pemerintah sendiri, masyarakat sendiri. Jadi, inilah saatnya. Dan inilah ladang amal yang menurut saya paling banyak imbalannya menurut saya. Ini sekarang lah kita itu, mari kita beramal gitu ya. Pemerintah tentunya berperan. Nah, kalau turun ke biaya cukai, peran kita itu sebenarnya ada dua. Di bidang pabean, terutama impor, ada juga ekspor juga, dan di cukai. Tapi ini bukan urusan dengan rokok sama ini, tetapi kaitannya dengan ethyl alkohol yang nanti dipakai untuk hand sanitizer. Jadi, saya mulai dari yang urusan pabian dulu ya, impor dan ekspor. Jadi, pada saat pemerintah mengumumkan ini, pastilah salah satu yang diharapkan oleh pemerintah itu adalah ketersediaan dari alat-alat kesehatan. Kemudian juga bahan-bahan, ya termasuk bahan-bahan pasti. Dan dalam situasi di mana semua orang mempunyai keterbatasan pergerakan, keterbatasan segala macam tentunya, ini menjadi bertambah, apa ya, urgent, dan bertambah penting peranan daripada biaya cukai. Untuk itu, kita di urusan impor dulu ya, misalnya ya Mbak Mira ya. Kita itu sebenarnya bisa berkontribusi di dua aspek. Yaitu bagaimana kita memastikan kelancaran impor. Nah, yang kedua, kalau memang dimumumkan secara ketentuan, itu kita bisa kasih insentif fiskal. Ya, bebas biaya masuk, misalnya seperti itu. Nah, saya sudah siapkan slide, tapi saya tidak ingin bicara terlalu formal ya. Mungkin slide-nya saya akan terangkan sekilas-sekilas saja. Karena ini, slide ini sebenarnya disiapkan untuk rapat ini. Tapi ini bukan rapat. Silakan, mungkin ada teman-teman yang di-stab, bisa munculin slide-nya. Saya ingin sederhana saja nih. Yang kita mempunyai beberapa kotak ini, saya ingin bicara yang kotak yang paling kiri, yaitu apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah segera setelah pemerintah mengumumkan adanya COVID itu. Yang berkaitan mungkin saya, supaya langsung mengenak kepada masyarakat umum, barangkali adalah percepatan layanan, dan ini melalui online, untuk penanganan impor-impor alat kesehatan, dan juga alat-alat yang berkaitan dengan penanggulan COVID. Nah, ini PMK-nya itu sebenarnya, by default, siapnya itu adalah peraturan menteri untuk bencana alam. Jadi kita belum pernah mengalami bencana non-alam, seingat saya. Sehingga yang terjadi adalah peraturan itu fit untuk yang bencana alam. Padahal ini kan bukan bencana alam, ini bencana non-alam. Nah, sehingga di satu-dua minggu awal itu kita agak kerepotan. Nah, kami bersyukur pemerintah segera mengeluarkan perpu dan kami mendapatkan satu slot di dalam perpu itu yang intinya memberikan insentif fiskal, kemenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan pembebasan. Nah, baru terbitlah PMK yang baru, tapi itu cepat sekali. Dan kita harus terima kasih kepada seluruh pihak. Nah, begitu itu keluar, ini semua bisa kita bebaskan, baik yang komersil maupun non-komersil. Tadinya cuma non-komersil. Tentunya pertanyaan kenapa yang komersil juga dibebaskan? Ini tentunya untuk mencapai satu kondisi di mana ketersediaan alat-alat kesehatan yang waktu itu sangat langka, sekarang sudah mulai agak lumayan, itu bisa sebanyak mungkin dan seterjangkau mungkin. Makanya kemudian pemerintah memutuskan itu diberikan pembebasan. Terus kemudian, PMK-nya PMK yang nomor 34 itu, untuk yang lain-lain saya kira ini masalah impor, ini perusahaan-perusahaan. Jadi sama, perusahaan itu juga mengalami kendala karena lockdown sana, lockdown sini, sehingga kertas, dokumen itu nggak bisa dibawa, pesawat nggak ada, segala macam. Sehingga kami buat terobosan yang intinya bahwa mendahului daripada best practice internasional. Jadi khusus untuk yang COO, certificate of origin itu, by default masih harus ada hard copy. Ini ketentuan best practice internasional. Kita terobos dengan, oke, soft copy boleh. Boleh, boleh, boleh. Tetapi akuntabilitasnya kita terus cek. Karena kan ngecek elektronik juga ada caranya dan berlatih juga mudah. Kemudian yang kelompok kedua, bagi perusahaan-perusahaan yang ini, terutama waktu itu yang memproduksi masker dan alat pelindung diri itu rame waktu itu. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya Indonesia itu potensial karena punya kapasitas untuk produksi alat pelindung diri dan masker. Makanya kemudian kita berikan insentif lagi di sini. Jadi intinya boleh jual dengan mendapatkan bebas. bebas fiskal, kira-kira seperti itu. Dan kemudian yang di bawah itu khusus untuk yang perusahaan-perusahaan yang masuk kita, termasuk yang IKM, itu juga kita kasih insentif. Nah, yang menarik sebelah kanan ini juga, Mbak Mira, saya bicara cukai ya, yaitu cukai etil alkohol. Etil alkohol itu dipakai untuk bahan hand sanitizer. Tadinya itu diberikan pembebasan untuk perusahaan-perusahaan yang memproduksi parfum, misalnya seperti itu. Tapi kan tentunya juga bisa kita membuat sendiri. Makanya kemudian kita kasih pembebasan ke rumah sakit, Pemda, kampus. Kita kasih pembebasan itu. Kira-kira itu. Nah, saya ingin lanjut ke slide mengenai ini semua harus kita layani dalam waktu yang cepat. Makanya kita berpikir bagaimana caranya supaya kita on the one hand itu bisa ngasih percepatan, tetapi tetap akuntabel. Makanya ya kalau bahasa sederhananya ya diotomasikan saja. Maka ngebut kita. Jadi dalam waktu yang sangat singkat, kami berhasil membangun sistemnya. Mungkin sistemnya, ini kalau kita bicara di impor ya, coba lihat teman-teman di slide yang sistemnya ya. Langsung terima kasih ini. Berarti sudah selesai. Nah, ini. Ini adalah salah satu usaha pemerintah melalui kami dan Kementerian Keuangan maksudnya untuk membuat transparansi layanan impor alat-alat kesehatan. Misalnya apa? Misalnya waktu itu rapid test ya. Rapid test itu kan ras itu. Ya memang kami sangat paham, karena semua orang merasa perlu untuk meyakinkan bahwa dia aman dan seterusnya. Apakah itu pemerintah sendiri, apakah itu rumah sakit, rumah sakit merenta, swasta. Bahkan perorangan juga mempunyai harapan untuk bisa mengimpor. Waktu itu memang ini tiba-tiba semua berharap bisa mengimpor. Nah, tentunya kalau yang terbiasa mengimpor, tentunya kita enak. Tetapi yang rumah sakit yang seumur-umur belum pernah mengimpor, kemudian personal-personal yang butuh masker, kemudian lewat kiriman, kiriman apa, bangsa nya DHL, PEDE, gitu kan. Ini kan harus kita layani juga. Makanya kemudian kita membuat aplikasi ini. Dan aplikasi ini tersambung ke BNPB. Nah, yang kami ingin sampaikan adalah, mungkin singkat saja ada fasilitas trace and track. Ini untuk akuntabilitas daripada impor. Karena kalau kami mengawasi sendiri dalam situasi yang ras seperti itu, ya susah. Sehingga masyarakat kita ajak mengawasi bareng-bareng saja. Ya, caranya ya trace and track. Jadi kalau misalnya kita impor waktu pengajuannya jam segini, kemudian ini, ini apa, detailnya apa, statusnya apa, itu ini semua, ini ada nih, pergerakannya jam 10, 22, ini 10, 25, 11, dan seterusnya. Juga bisa detail seperti itu. Dan ini online. Online, jadi enggak. Kenapa kok enggak langsung ke kantor? Enggak bisa ke kantor. Kantornya itu juga PSBB. Dan gitu ya. Yang paling kalau mau ngambil barangnya saja, silakan ke lapangan. Saya kira itu yang secara prinsip kita berikan, bisa kontribusikan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah sekarang situasinya sudah menjadi jauh lebih tenang daripada awal-awal. Dan mudah-mudahan ini segera kita bisa selesaikan. Artinya sudah, apa, segera kita bisa atasi ya. Kemudian tentunya selain hal-hal yang bersifat layanan kepada impor-impor seperti ini, termasuk yang pembebasan etil alkohol untuk yang sanitiser, saya kira hal-hal yang lain juga ada hikmahnya juga situasi seperti ini, di mana tadi kita bicara ya, ternyata kerja dengan model seperti ini juga ada manfaatnya. Artinya lebih efisien, lebih transparan, dan kemudian lebih cepat ya. Dan kemudian ketersediaan data menjadi lebih lebih handal, karena kan data itu dipopulasi sejak awal, tidak belakangan baru di-entry gitu. Mungkin itu tentunya nanti kita siap untuk ngobrol-ngobrol yang lain. Itu Mbak Amira. Oke, terima kasih penjelasannya, Pak Heru. Ini tadi ada poin yang menarik soal akuntabilitas, karena kan jadinya banyak situasi ini, banyak instansi atau entitas selain yang terbiasa melakukan impor, itu pada akhirnya mesti ikutan juga seperti tadi Pak Heru sebutkan, rumah sakit, kampus, dan yang menarik sebetulnya buat saya adalah yang fasilitas tri-sentrak itu ya. Tadi Pak Heru sampaikan bahwa masyarakat bisa memantau barang gitu ya? Iya. Oke, itu apa namanya, saat ini kan sebetulnya partisipasi publik dan transparansi itu kan jadi hal yang sangat penting ya? Iya. Jadi, Pak Menarik. Oke, kemudian saya ingin mendengar dari Pak Karania sebagai pelaku industri fintech, bagaimana sih, mungkin Pak Karania bisa bercerita bagaimana sektor swasta pada umumnya dan juga mungkin terkhusus untuk OVO, bagaimana sektor swasta dan OVO terdampak dan kemudian merespons situasi ini, terus mungkin juga bisa berbagi apa aja sih kendala di pengelolaan dan distribusi donasi yang dilakukan secara tunai maupun secara non-tunai. Kalau nggak salah Pak Karania juga mau ada presentasi yang ditampilkan ya? Ya oke, saya persilahkan kepada Pak Karania. Ya baik, terima kasih Mbak Amira, Mbak Alisa Wahir, Pak Heru, Mbak Natalia dari Baca, teman-teman dari Baca, teman-teman semua yang mengikuti diskusi ini. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, ini nanti saya share dulu ya screennya ya. Ya, apakah sudah bisa dilihat screen saya? Sudah bisa dilihat? Sudah bisa dilihat belum? Sudah. Saya malah nggak bisa lihat. Sudah ya? Sudah, sudah. Sudah ada kelihatan. Oke, ini karena udah malam, saya mau agak sedikit provokatif gitu untuk Anda, Mbak Alisa, sama Pak Heru, sama Mbak Natalia. Jadi, saya ingin cerita pengalaman OVO berpartisipasi dan ingin ikut berkontribusi lah gitu dari, apa ya, supaya kita bisa sama-sama memerangi COVID-19 gitu. Nah, karena yang bikin acara adalah Baca, jadi saya coba gatuke gitu dengan korupsi gitu ya. Meskipun memang ini sebetulnya persoalan real yang saya kira mungkin menarik kita bicarakan di forum ini. Jadi, saya ingin membahas soal ini. Saya kira ada satu pelajaran yang menarik ya, dan saya kira ini perlu kita bahas dalam kaitannya korupsi gitu. Ini satu dimensi yang saya kira belum, saya kira malah hampir tidak pernah dibicarakan, tapi sebetulnya ini real. Ada di saat sekarang ini. Jadi, saya ingin mempertanyakan, ini perang korupsi gitu ya. Ini sebetulnya itu menjerakan koruptor atau justru non-koruptor gitu. Menjerakan orang jahat atau justru orang-orang yang ingin berbuat baik, khususnya dalam situasi COVID-19 gitu. Saya kira betul bahwa kita sekarang sudah berhasil menempatkan korupsi sebagai salah satu agenda utama nasional gitu ya. Tapi saya kira barangkali sekarang juga adalah saat yang tepat untuk juga kita melakukan evaluasi gitu. Apakah barangkali ada berbagai sisi dari peran korupsi ini yang justru membuat efek yang seperti tadi saya sampaikan, alih-alih menjerakan koruptor, dia malah membuat efek jerak yang luar biasa kepada orang-orang yang ingin berbuat baik. Dan karena itu membuat mereka mengurungkan niat dan inisiatif-inisiatif baik mereka khususnya dalam konteks COVID. Jadi, ini saya ada dua inisiatif. Satu, swasta dan swasta gitu ya. Tidak secara langsung melibatkan pemerintah. Nah, yang ketiga itu inisiatif kami di swasta membantu pemerintah. Dan di situ melibatkan ada anggaran pemerintah. Nah, yang dua ini senang gitu, semangat gitu ya. Nah, yang ketiga ini, itu yang ngeri-ngeri sedap gitu. Nah, ini yang nanti ingin saya bahas. Nah, sebelum saya nanti mulai ke satu-kesatu dari tiga inisiatif. Sebetulnya ada banyak inisiatif, tapi tiga inisiatif ini yang nanti ingin saya share di diskusi kita malam ini. Jadi, begini, saya kira sama seperti yang tadi disampaikan Pak Heru, Mbak Alisa, saya kira kami, OVO, dan juga banyak perusahaan teknologi Indonesia lainnya itu memang ingin berkontribusi gitu ya untuk membantu pemerintah, membantu masyarakat gitu untuk kita sama-sama memerangi pandemi COVID ini gitu. Nah, dan ini saya kira bukan fenomena unik di Indonesia. Jadi, kalau kita lihat di China, di Amerika, di negara-negara lain, kita lihat bagaimana perusahaan seperti Microsoft, Amazon, Alibaba, semua juga ikut dalam perang bersama untuk memberantas pandemi ini. Nah, begitu pula OVO gitu. Jadi, memang kami sejak awal, itu sudah kami memutuskan bahwa kami ingin mendedikasikan beberapa inisiatif untuk bisa ikut membantu. Nah, yang pertama adalah tadi yang bersama Mbak Alisa, Mbak Alisa Wahid dari Jaringan Gusturyan. Gusturyan adalah kami meluncurkan sebuah inisiatif yang intinya adalah kami ingin mencoba membuat sebuah inovasi yang ingin mengadres dua persoalan dengan memanfaat, dengan menggabungkan, dengan mengkolaborasikan kekuatan dari teknologi digital dan jaringan organisasi kemasyarakatan seperti Jaringan Gusturyan dan Pemuda Muhammadiyah yang memiliki jaringan sampai ke akar rumput. Jadi, patungan untuk berbagi THR ini pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk melakukan crowdfunding dan distribusi sembako secara atau dengan meminimalkan kontak manusia. Karena kan kita paham kita berada di dalam situasi pandemi. Nah, kemudian bagaimana itu dilakukan? Ini saya jelasin sedikit. Jadi, ini adalah alurnya. Jadi, Tokopedia, Grab, dan OVO, kebetulan kami menjadi sebuah ekosistem yang cukup besar. Sekarang kami bertiga ini menjangkau sekitar 115 juta handsets di Indonesia. Nah, kemudian kami bekerja sama dengan Benih Baik yang memang merupakan platform yang memiliki ijen resmi untuk melakukan crowdfunding. Dan karena itu sudah memenuhi berbagai standar akuntabilitas. Jadi, dana yang dihimpun berapa, disalurkan kemana, itu semua dicatat dengan baik. Dan kemudian juga harus dilaporkan secara resmi ke, saya kira, ke Kementerian Sosial. Nah, kemudian dari situ kami juga, karena di ekosistem ini ada Tokopedia, jadi sebelum itu crowdfunding ini dilakukan secara secara kontakless. Jadi, baik di Tokopedia, maaf, 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 maaf ya. Udah terus, bentar-bentar. Maaf, ini lagi loading. Mas, ini lagi loading. Jadi, dana itu dihimpun secara digital melalui platform Tokopedia, Graph dan OVO, menggunakan berbagai macam skema seperti deals, kemudian kalau teman-teman sekalian belanja di Tokopedia, setiap kali kita masuk ke checkout page, lalu di situ ada kolom untuk diminta apakah kita akan menyumbangkan uang atau tidak. Nah, kemudian dana yang terkumpul ini, kemudian juga kami dari Tokopedia, Graph dan OVO juga melakukan donasi juga dari company kami masing-masing. Dan kemudian hasilnya itu oleh benih baik dibelikan secara online juga tanpa melibatkan kontak manusia ke Tokopedia gitu. Nah, Tokopedia lalu sekarang mengerahkan semua UKM, kemudian juga merchant-merchernya yang memang menyediakan sembako. Dan kemudian, nah ini yang menarik, Pak Heru, jadi kalau kita lihat dalam situasi bencana seperti ini terjadi penimbunan bahan pokok, penimbunan alat kesehatan, tapi justru dengan inisiatif ini ada banyak merchant yang justru bersedia memberikan harga-harga sembako ini dengan harga pokok gitu. Jadi tanpa keuntungan sama sekali. Nah, itulah yang kemudian dibeli oleh benih baik secara online, dan kemudian didistribusikan melalui Grab Express. Nah, di sini juga, jadi donasi ini juga ikut menghidupi para driver dari OJOL kita. Dan lalu setelah itu, kemudian sembako ini lalu didistribusikan secara langsung ke masyarakat melalui jaringan Gusturian yang Mbak Alisa Wahid dan Pemuda Muhammadiyah. Jadi, kalau saya gambarkan, ini kolaborasi yang lengkap gitu, jadi kami mungkin memiliki jangkauan horizontal yang cukup besar, sekitar 115 juta orang, tetapi, dengan bantuan jaringan Gusturian dan jaringan Pemuda Muhammadiyah, jaringan kami yang horizontal yang cukup besar ini bisa turun sampai ke akar rumput, dan mudah-mudahan dengan sangat tepat sasaran, karena melibatkan dan dibantu oleh jaringan Gusturian dan Pemuda Muhammadiyah. Dan yang terlebih penting juga karena ada Mbak Alisa, ada Pemuda Muhammadiyah, bukan hanya ke bawah, tapi juga ke atas gitu Mbak Alisa ya. Jadi, mudah-mudahan Barokah juga ada yang atas. Jadi, saya kira ini kolaborasi yang bagus antara teknologi digital dengan dua organisasi yang merupakan perwakilan dari dua organisasi umat Islam terbesar di Indonesia. Itu yang untuk penyaluran apa ya, soal patungan untuk berbagi THR yang kami lakukan. Jadi, ini betul-betul swasta, ini betul-betul swasta private to private partnership. dan saya kira sekarang sudah lumayan, kami ini masih terus bergerak sejauh ini dan yang terhimpun sudah sekitar 4 miliar dan kemarin sudah dibagikan ke ada sekitar 10 ribu penerima. Dan ini akan terus berlanjut sampai nanti akhir lebaran. Kemudian yang kedua, ini juga private to private partnership meskipun kemudian juga di-endorse atau dibukung oleh Kementerian Kebudayaan. Inisiatif ini oleh OVO dinamakan kolaborasi karena memang tujuannya adalah untuk membantu para pekerja-pekerja seni kita yang juga ternyata terdampak dengan sangat luar biasa. Ini kita bukan bicara seperti Raisa atau Yunisara atau Almarhum Didi Kempot tapi ini kita bicara banyak pekerja-pekerja seni yang biasa ngamen dari satu kafe ke kafe lain. Kita bicara soal kru, panggung. Kita bicara soal lighting man. Nah, mereka semua ini sebetulnya sekarang betul-betul kehilangan pekerjaannya. yang kami berusaha lakukan adalah membuat sebuah solusi pembayaran secara elektronik karena begini, teman-teman pekerja seni ini sebetulnya bisa terus berkreasi nah cuma sekarang mereka biasanya berkarya di platform-platform digital yang memang selama ini memiliki traffic cukup besar seperti YouTube, Facebook, Instagram dan lain sebagainya termasuk Twitter. Nah, yang menjadi permasalahan ada dua di sini. Yang pertama, platform-platform social media ini dan YouTube itu tidak memiliki solusi pembayaran. Dan yang kedua, revenue stream-nya atau revenue model-nya biasanya bersumber dari iklan atau advertising model. Nah, masalahnya di sini dalam situasi COVID ini saya kira hampir semua industri periklanan tentu se-drop. Marketing budget dipotong dengan sangat luar biasa. Saya juga lihat di OVO, di company kami juga marketing budget kita potong karena semua sedang dalam survival mode. Nah, sehingga pendapatan iklan menjadi sangat tidak mungkin diharapkan. Belum lagi kalau kita bicara platform-platform seperti ini pendapatan iklan yang muncul dari Facebook, dari YouTube itu sangat kecil. Nah, yang kedua masalahnya adalah itu tadi. Tidak ada solusi pembayaran di platform-platform seperti ini. Nah, karena itulah kami kemudian membuat sebuah solusi pembayaran yang simpel yang berbasiskan unik URL yang bisa di-embed dengan sangat mudah di Facebook, di YouTube, di Instagram, dan lain sebagainya. sehingga teman-teman pekerja seni ini bisa tetap melakukan performance dan kemudian penonton bisa nyawer gitu, dan sebagian saweran itu nanti bisa dialokasikan untuk donasi. Nah, kalau yang dalam inisiatif kolaborasi ini, donasi itu nanti akan disumbangkan untuk patungan untuk berbagi THR. Jadi, bersama Benibay, Jaringan Bus Durian, dan Pemuda Muhammadiyah. Dan ini, inisiatif ini tidak melibatkan dana pemerintah. Itu betul-betul dari Dirjen Kebudayaan, dalam hal ini Pak Dirjen Kebudayaan, Pak Hilmar Farid, support, endorse, kemudian mendukung secara moral inisiatif ini. Nah, ini juga dua inisiatif ini prinsipnya tidak deg-degan. Nah, yang deg-degan ini yang ketiga, yang ngeri-ngeri sedap, yang sekarang sebelum ini rame, soal prakerja. Nah, yang ingin saya sampaikan, saya kira ada banyak hal yang, makanya tadi Pak Heru, saya kira betul sekali ya himbawannya sebetulnya dalam situasi ini, bagaimana swasta juga harus ikut bergerak. Dan kalau bisa, swasta dan pemerintah bahu-membahu. Nah, karena itulah sebetulnya, sebetulnya di dasari niat itu, kami dari beberapa perusahaan teknologi sebetulnya memang diminta, diminta waktu itu untuk ikut membantu platform Kartu Prakerja ini. Nah, platform Kartu Prakerja ini, ini mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan, yang mungkin selama ini agak kurang proporsional gitu ya, kita lihat berkembang di media sosial maupun di pemberitaan, bahwa platform Kartu Prakerja ini memang merupakan bagian dari waktu itu kan salah satu program penggulan Presiden Jokowi yang ingin mengadres masalah dari pengangguran. Ingin memberikan bantuan kepada anak-anak muda yang belum bekerja. Nah, waktu itu platform Kartu kami diminta ikut membantu waktu itu sebelum Corona mewabah di Indonesia. Nah, jadi waktu itu karena kami melihat bahwa program ini baik, dan kemudian saya kira juga tujuannya adalah betul-betul untuk mengatasi pengangguran, bukan proyek komersial, karena itu OVO sejak awal juga semangat sekali ikut membantu. Jadi, pada waktu awal karena ini ide-nya bagus, karena setiap kali sebetulnya kan tidak unik ya. Mbak Alisa tadi menyampaikan bahwa kalau sekarang rame, oh kok ini Bansosnya tidak kepat sasaran. Kebetulan saya sebelumnya wartawan, seingat saya setiap kali ada program Bansos, setiap kali ada program bantuan langsung tunai, masalah itu ya selalu ada. Nah, sumbernya saya kira bukan di kartu prakerjanya. Masalahnya adalah negara ini memang sampai sekarang masih memiliki sebuah PR besar, yaitu bagaimana kita bisa memperbaiki dan segera membenahi data kependudukan kita sebagaimana halnya di negara-negara maju. Sepanjang PR besar ini tidak diselesaikan, sepanjang itu pulalah yang namanya hirup pikuk bahwa dana Bansos, dana bantuan langsung tunai tidak tempat sasaran akan terus kita dengar. kemudian platform kartu prakerja dibangun dan kemudian waktu itu Mbak Denny sebagai managing director meminta bantuan dari, karena ingin membangun sebuah platform berbasis teknologi digital, sementara resourcesnya tidak ada, jadi kami diminta menyumbangkan engineers. Nah, OVO juga waktu itu menyumbangkan engineers. Kami menyumbangkan sekarang ada delapan, ada enam engineers, dua menyusul kemudian, jadi totalnya ada delapan. Semuanya atas betul-betul disumbangkan, mereka juga tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, dari prakerja, semua gaji mereka masih tetap menjadi tanggung jawab OVO, ini betul-betul sumbangan dari OVO dan juga platform-platform teknologi lainnya untuk membantu program pemerintah ini. kemudian kami juga diminta untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan kemudian kami juga mendeploy banyak sekali media aset kami, termasuk billboard, dan lain sebagainya. Sekali lagi, betul-betul PURE ini sumbangan dari OVO dan juga perusahaan-perusahaan teknologi lainnya yang ikut menyumbang untuk bagaimana supaya program pemerintah ini bisa disosialisasikan. Jadi, sekali lagi, ini tidak ada uang dari pemerintah itu betul-betul dana kontribusi, dana sumber daya manusia yang dikontribusikan oleh sektor swasta ke pemerintah. Nah, kemudian waktu itu lalu munculah wabah corona di Indonesia tiba-tiba mewabah, dan kemudian waktu itu dari rapat yang saya ikuti waktu itu rapat dengan Pak Menko Perekonomian, kemudian dengan teman-teman yang lain diinstruksikan oleh Presiden bahwa platform prakerja ini rupanya waktu itu paling siap. Sementara outbreak atau penyebaran dari corona ini kan sudah begitu luar biasa cepat sekali. Dan saya kira tidak unik di Indonesia, kita lihat di Amerika, bahkan di negara-negara Eropa, di Korea, di China, semua pemerintah menyalurkan dana bantuan langsung tunai. Karena apa? Karena memang perekonomian tiba-tiba mati, dan yang paling terdampak adalah masyarakat yang ada di segmen paling bawah. Saya kira niatnya sangat baik, karena itu diinstruksikan agar platform prakerja ini agak digeser, supaya bisa dibuat menjadi platform untuk menyalurkan dana bantuan tunai ke segmen masyarakat yang membutuhkan. Peranan OVO, kebetulan OVO ini ada dua tahap. Satu adalah tahap untuk bagaimana warga masyarakat yang membutuhkan bisa mengikuti kursus online. Satu lagi adalah bagaimana warga masyarakat yang dinilai eligible ini bisa mendapatkan dana bantuan tunai. Peranan OVO sebetulnya hanya di fase kedua ini. Di sini, terus terang, nanti saya jelaskan, yang ingin saya garis bawah ini begini, peranan OVO di sini, saya kira sekarang perusahaan-perusahaan teknologi itu terus terang sedang dalam gamang. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kami menyumbang ingenier, apa ingenier kami tidak dibayar oleh pemerintah, ini sumbangan dari OVO, kemudian juga sosialisasi juga betul-betul sumbangan dari OVO. Kemudian di tahap kedua ini pun, mungkin supaya teman-teman mengetahui bahwa digambarkan bahwa perusahaan-perusahaan teknologi mendapatkan proyek besar. yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua dalam diskusi ini, dalam konteks OVO, dalam konteks pembayaran, bagaimana OVO bisa membantu distribusi dana bantuan tunai ini ke masyarakat, itu sebetulnya di perjanjian OVO tidak mengenakan biaya apapun ke pemerintah. Jadi pemerintah tidak membayar apapun kepada OVO. Jadi itu 0% revenue kami dari situ. Kemudian bahkan sebetulnya kan karena itu ada dana mengendap 1-2 hari sebelum kami distribusikan. Itu pun terus terang secara khusus saya minta ini inisiatif kami dari OVO karena bagian dari ngeri-ngeri sedap itu Pak Heru. Saya yang secara khusus meminta agar di perjanjian dicantumkan agar kalaupun ada dana mengendap sebelum dana itu didistribusikan ke masyarakat yang memilih OVO karena ini ada empat mitra yang menjadi partner untuk mendistribusikan dana bantuan tunai. Ini satu bank BNI kedua OVO ketiga link aja keempat GoPay. Kemarin juga ngobrol dengan teman-teman dari dana dana juga nanti akan ikut serta. Nah bahkan kalaupun ada dana mengendap itu kami sudah membuat perjanjian dengan bank BNI agar tidak ada bunga apapun yang diterima OVO. Jadi bunganya 0%. Nah di luar itu terus terang ini mohon maaf ya kalau ini karena saya kira ini saya perlu saya jelaskan bagian dari tema yang ingin saya angkat malam ini. Sebetulnya dari kewajiban dari tugas ini yang memang kami merasa bahwa ini bagian dari kontribusi swasta yang saya kira seharusnya terus kita galakan bagaimana ada kerjasama partnership antara pemerintah dan swasta. Itu ada banyak biaya yang sebetulnya harus diabsorb. Tiba-tiba sekarang beban kami untuk melakukan KYC itu melonjak dengan sangat luar biasa pesat. Dan setiap KYC itu ada biayanya. Lalu ada biaya SMS token, ada biaya infrastruktur dan lain sebagainya yang semua sebetulnya diabsorb oleh perusahaan-perusahaan teknologi dalam hal ini kalau saya mungkin tidak mengatastamakan perusahaan yang lain tapi itu yang saya ketahui di OVO. Nah ini yang saya kira sebuah situasi yang apa ya yang menurut saya terus terang sejak awal ini adalah satu dari sekian banyak inisiatif di mana OVO dan perusahaan teknologi diminta ikut membantu oleh berbagai kementerian berbagai lembaga pemerintah tetapi terus terang ada ketakutan yang amat sangat gitu karena kebetulan saya juga dulu punya latar belakang di media kita tahu bahwa bagaimana perlindungan perlindungan pemerintah atau perlindungan hukum terhadap sektor swasta yang niatnya ingin membantu bukan hanya tenaga tapi juga ada kontribusi-kontribusi finansial lainnya nah sementara terus terang resikonya itu secara hukum besar sekali belum lagi resiko politik resiko reputasi dan lain sebagainya nah kaitannya dengan korupsi saya kira dalam setiap perbincangan dalam setiap rapat kami semua selalu sangat khawatir dengan pasal kerugian negara kita tahu bahwa pasal kerugian negara adalah pasal karet yang mungkin merupakan bias dari agenda anti korupsi kita yang sekarang malah menjadi alat korupsi baru jadi pasal kerugian negara bisa di erat-erat dengan sangat mudah menjadi pasal korupsi padahal kerugian negara itu tidak ada kaitannya dengan memperkaya diri sendiri nah ini yang saya kira sangat-sangat mengkhawatirkan dan terus terang sekali lagi perlu saya angkat di sini karena ini sangat disayangkan saya tahu bahwa semangat teman-teman dari perusahaan teknologi anak-anak muda kita yang sangat prilian sangat ini mereka ingin membantu meskipun saya paham ada kritik kemarin dan itu ada benarnya soal konflik kepentingan dan lain sebagainya tapi di luar itu sebetulnya ada banyak sekali inisiatif-inisiatif yang sebetulnya didasari niat ingin membantu bukan ingin cari proyek nah ini yang saya kira menjadi dilema menjadi persoalan serius yang jika bila mana ini tidak diatasi saya kira pada akhirnya orang-orang atau pihak-pihak yang punya inisiat punya niat baik ingin membantu akhirnya akan surut ke belakang dan pada akhirnya proyek-proyek seperti ini atau program-program seperti ini akhirnya hanya akan dikuasai oleh orang-orang yang memang memiliki politik backup dan lain sebagainya nah ini yang saya kira menjadi persoalan penting buat saya bagi teman-teman yang memang berada di wilayah anti korupsi makanya mudah-mudahan ini ada Mbak Alisa kalau ada apa-apa saya tinggal lapor Mbak Alisa supaya dilindungi banser jadi saya kira itu saja sharing yang bisa saya sampaikan mungkin mohon maaf kalau ada nada-nada cukup cow tapi saya kira itulah fakta yang terjadi sekarang yang sebetulnya sangat disayangkan tapi saya kira perlu kita diskusikan dan perlu kita cari jalan keluarnya ke depan terima kasih Mbak oke terima kasih Pak Radinya itu yang bagian yang terakhir cukup sensitif ya pembahasannya tadi saya tapi sebetulnya pihak swasta terkhusus OVO tadi juga menyampaikan bahwa banyak inisiatif yang dilakukan untuk untuk merespon situasi pandemi saat ini seperti tadi ada patung untuk berbagi untuk yang menarik juga tadi ada kolaborasi karena kita kalau kita ngomongin tentang siapa sih pihak yang terdampak oleh pandemi kita kita pikiran pekerja sektor informal kita juga kadang suka luput dari penglihatan kita yaitu pekerja seni yang masukannya berbasis gig tadi kayak tadi disebutkan pengamian kafe kru panggung kru lighting nah tadi juga saya juga mencatat ada ada semacam apa ya masukkan atau catatan dari pakarania bahwa negara punya PR untuk memperbaiki atau membenahi data pendudukan supaya banyak program-program yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa terdistribusi dengan baik dan masyarakat bisa yakin bahwa programnya tertuju secara jelas nah saya mau ada pertanyaan buat Bu Alisa ada pertanyaan tambahan iya mbak mungkin ini sih tadi karena kita ngomongin saat ini ngomonginnya konteks tentang transparansi tentang akuntabilitas mungkin Bu Alisa bisa berbagi konteksnya mungkin untuk ini kali ya apa namanya untuk orang-orang yang ingin punya inisiatif membantu sesama gimana sih untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dari penggalangan dana dan proses membantu distribusi bantuan untuk orang-orang yang terdampak bencana iya jadi memang agak berbeda antara lembaga yang secara formal didirikan sebagai lembaga bantuan kemanusiaan dengan inisiatif-inisiatif spontan spontan dan sporadis itu sangat berbeda dulu jaringan Gusurian kami gak punya lembaga formalnya jadi sporadis aja rekeningnya juga rekening nyampur dengan rekening program yang lain-lain tetapi karena kami melihat bahwa Indonesia selalu ada ada apalagi kita ring ring of fire jadi bencana itu tahunan setiap tahun pasti ada bencana itu ya banjirlah gempalah gunung meletus dan lain-lain sehingga akhirnya kami mengambil inisiatif untuk memformalkan ini supaya memang bekerjanya juga lebih akuntabel dan lebih fokus makanya kami membuat yayasan tersendiri namanya yayasan jaringan gusturian peduli sebagai bagian dari gerakan jaringan gusturian tentu saja kalau dari sisi formalitas kita memang sudah lembaga bantuan kemanusiaan tentu ada beberapa mekanisme yang itu harus kita lakukan misalnya audit kemudian laporan keuangan terbuka untuk setiap inisiatif jadi bukan hanya laporan keuangan organisasi tetapi laporan per misalnya dana bantuan tadi itu dana santunan untuk keluarga petugas pemilihan umum yang meninggal dunia itu harus ada laporannya khusus untuk program itu jadi kalau saran saya kepada teman-teman yang sekarang ini memang tidak bernaung di lembaga bantuan kemanusiaan yang secara formal maka pastikan bahwa dana yang terkumpul itu memang selalu dilaporkan secara publik karena pandemi covid ini masih berlangsung tentu saja Gusturian tidak bisa melakukan audit keuangan saat ini karena itu kami menggantinya dengan ini mbak apa namanya reporting saya boleh screen share ya screen share aja reporting sementara yang seperti ini 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 report tanggal berapa ini harusnya ada tulisan ini tanggal sekian kalau ini kalau saya tidak salah tanggal 5 April ini adalah paket yang diterima oleh Gusturian kemudian didistribusikan begitu eh salah nah ini yang 17 April 17 April ini siapa saja miteranya kemudian dimana saja tempatnya paling tidak ini adalah laporan-laporan sementara yang membuat warga apa namanya masyarakat itu kemudian bisa melihat bahwa oh ini serius kok kerjanya gitu selain itu kita juga bisa selalu menambahkan apa namanya kisah-kisah dari lapangan ini cara cara membedakan file-nya nah ini misalnya ini adalah yang tadi saya ceritakan kisah si N ini yang dikutus ya tetapi selain ini ini akan selalu ada apa namanya film-film kecil atau apa informasi-informasi yang kita keluarkan terus-menerus untuk memberitahukan kepada para donatur bahwa dana yang mereka kumpulkan itu ini apa namanya diberikan kepada yang berhak terus terang kita kita kemarin baru ngobrol-ngobrol di Gusulian Peduli kami sedang melihat bagaimana para relawan kami yang di yang di 67 posko di seluruh Indonesia ini ternyata mereka ini mbak sebagian dari mereka sebetulnya layak untuk mendapatkan bantuan mereka mereka kehidupannya juga tidak bukan kehidupan orang-orang yang mapan begitu tetapi orang-orang ini memegang teguh bahwa yang namanya bantuan publik donasi publik itu benar-benar harus dijaga peruntukannya gitu jadi kami tetap mempertahankan apa biaya operasional itu serendah mungkin gitu ketika nanti ada penghematan terjadi misalnya misalnya begini kami kan waktu paket paket sembako yang besar kami memutuskan bahwa delivery-nya harus menggunakan ojek tapi ojeknya ojek pangkalan diutamakan kemudian ojek online gitu kenapa begitu karena kami ingin ada efek bergulir kan bahwa ada kegiatan kegiatan ekonomi yang juga memberikan manfaat kepada apa namanya si ojek-ojek ini gitu tetapi di beberapa tempat kan enggak ternyata apa biaya yang kita set yang kita anggarkan itu ternyata tidak sebesar itu gitu nah sisanya itu langsung di apa dihitungkan lagi untuk jadi bantuan gitu jadi penghematan itu harus jadi bantuan seperti itu itu untuk membantu kita membangun kredibilitas dan juga kepercayaan publik karena begini dalam situasi seperti pandemi COVID-19 ini solidaritas masyarakat itu kan sangat tinggi tapi pada saat yang sama akan selalu ada orang-orang yang memanfaatkan compassionnya warga masyarakat atau sikap pulas asinya warga masyarakat untuk keuntungan mereka gitu misalnya ada orang yang bertanya kepada saya gimana caranya supaya supaya apa namanya saya bisa membayar staff-staff saya dengan menggunakan bantuan gitu nah kalau kayak gitu kami terus terang gak bisa kalau di kalau di jaringan Gus Surian ada beberapa staff yang memang apa staff-staff apa staff profesional ya gitu tetapi untuk kerja COVID mereka semua tidak ada bayarannya semua hanya menerima tunjangan komunikasi yang lainnya gak ada gitu nah hal-hal seperti itu juga kita harus harus pikirkan jadi saya sering sering menyampaikan ke teman-teman Gus Surian di berbagai lapangan jangan bertindak aneh-aneh gini Mbak Mbak Amira kalau crowdfunding gini kalau saya menerima menerima donasi dari misalnya perusahaan A gitu ya itu enak Mbak kenapa karena donaturnya ya satu perusahaan itu saya langsung bisa nego Pak boleh gak dipakai sekian untuk operasional misalnya gitu tapi kalau donasi publik seperti tadi yang Mas Karania sampaikan itu orang nyumbang seribu rupiah dua ribu rupiah gitu loh Mbak masa sih kita mau tega ya orang dua ribu rupiah uangnya terus kita pakai buat hal-hal yang gak directly membantu target sasaran kita jadi itu yang kita jaga betul gitu saran saya kepada teman-teman yang memang ingin punya inisiatif seperti ini adalah jaga kredibilitasnya jaga amanah publiknya dan yang kedua selalu ingat bahwa apa yang teman-teman lakukan akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada semua inisiatif sosial yang lain gitu jadi jangan sampai karena teman-teman gegaba akibatnya nanti yang lain jadi ikut kena kepercayaan masyarakat jadi berkurang dan itu saya alami dulu waktu bantuan eh waktu merapi sih ketika ada sekelompok masyarakat yang menyatakan Mbak Lisa saya mau titip uang tapi tolong ya jangan dikasihin ke organisasi ini organisasi ini organisasi ini kenapa itu dipakai buat bayar ininya apa namanya staffnya waduh ternyata masyarakat tuh paham loh gitu itu Mbak Amira terima kasih oke terima kasih Mbak Lisa kemudian saya mau ke Pak Heru sih karena kan mungkin yang belum terlalu banyak dibahas tentang ini sih Pak apa namanya informasi apa yang kira-kira perlu diketahui masyarakat konteksnya mirip dengan pertanyaan Mbak Lisa tadi sama yang Pak Heru sebutkan di awal soal apa namanya sekarang udah ada kampus sudah ada rumah sakit sudah ada mungkin juga ada inisiatif-inisiatif yang dari kelompok masyarakat yang perlu mengimpor bahan-bahan misalnya atau alkohol atau alat kesehatan lainnya kira-kira informasi apa aja sih yang perlu diketahui masyarakat untuk kebijakan impor barang-barang tersebut iya saya mungkin mengulangi dalam bahasa yang sederhana ya kalau tadi kan bahasa bahasa peraturan itu saya bagi tiga ya pertama kalau yang impor pemerintah sekarang itu memberikan pembebasan untuk impor alat-alat kesehatan apakah diimpor melalui kontainer apakah diimpor melalui yang kiriman itu yang kayak apa melalui online-online itu juga melalui bandara tentunya ini semua kita bebaskan selama dia itu memang memenuhi kriteria sebagai alat-alat kesehatan dalam rangka penanggulangan covid dan dipakai untuk kepentingan itu jadi itu yang saya kira keputusan pemerintah yang cepat harus kita apresiasi salah satunya itu ya sekali lagi memang ini sebelumnya tidak ada karena sebelumnya itu kami terbiasa menangguni sama seperti Bu Alisa tadi ada rencana lombok malu itu kita sudah punya sistemnya punya dan kemudian aturannya ada karena itu kan bencana alam nah sekarang ini kan bukan bencana alam jadi bencana yang kita bingung semua ini kita apa kemudian kita muncul dengan suatu policy yang baru itu satu ya kemudian juga tadi sama seperti Bu Alisa Pak Karania juga harus mikirin perekonomian secara keseluruhan juga kontribusi yang diberikan oleh Bia Jukai untuk yang industri itu juga banyak mulai dari yang IKM jadi kan gini orang itu ada usaha kecil di nasi apa yang dia jualan gamis ke ekspor begitu kayak gini ini kelimpungan semua sehingga kita memberikan insentif-insentif dan relaksasi-relaksasi nah ini memang kita ada terobosan jadi dan itu kita buat cepat memang sampai kepada perusahaan-perusahaan besar sama perusahaan besar juga kan karyawannya juga bisa orang kecil juga kan jadi juga harus kita perhatikan juga kenapa mereka itu suffer dalam kondisi ini ya situasinya memang supply demand-nya juga membingungkan bahan baku juga mulai seret kemudian yang kalaupun bisa diproduksi kadang-kadang juga cancel order segala macam nah dalam situasi seperti ini kita itu memberikan relaksasi-relaksasi nah memang tentunya yang akutabel nah satu caranya yaitu tadi kita dengan memanfaatkan teknologi yang disampaikan Pak Karania itu kan sebenarnya prinsipnya sama artinya teknologi bisa kita pakai untuk lebih efisien dan lebih transparan kan gitu kalau misalnya urusan transaksi itu bisa cashless semua kan dia juga seneng ini karena kan orang transparan semua kan gitu kan gak ada orang yang under value kan gitu nah kemudian juga yang kita berikan pembebasan itu adalah yang APD-APD itu yang masker yang diproduksi dari kawasan-kawasan Amerika itu sekarang kita sudah mengeluarkan kira-kira 2 jutaan APD dari kawasan berikat itu kawasan berikat adalah satu kawasan yang kita kasih insentif dan normalnya dia untuk ekspor nah kita berikan relaksasi boleh jual lokal dan bebas nah ini yang kita dengan BNPB kerjasama dan dengan kesehatan dan sebagainya nah khusus untuk yang hand sanitizer itu memang kita kasih dia bebas dan itu cepat memang artinya siapa yang minta selama dia jelas itu ya kampus banyak kampus yang sudah memanfaatkan mungkin tadi Pak Karania ada slide-nya yang membagikan hand sanitizer OPPO gitu boleh juga misalnya bikin sendiri kan bahan bakunya dari dari etil alkohol campur sana campur sini tidak susah sih karena biar juga bikin sendiri waktu masih sulit-sulitnya kita bikin sendiri lab kita kita perentahkan untuk bikin sendiri nah satu yang mungkin juga penting adalah sekarang ini ekspor jadi gini pada saat situasi sulit seperti ini di samping kita menangani hal-hal yang bersifat operasional kita juga harus paralel mikir bagaimana ke depannya peluang-peluang apa yang bisa kita dorong sehingga insya Allah pada saat covid ini selesai kita langsung lari ada beberapa aspek ya pertama adalah tata kelola dan tata kerja yang lebih efisien itu tidak boleh kehilangan momentum kalau sudah kita bisa rapat seperti ini dan lebih efisien tidak setiap rapat tidak harus ada kue kalau ada kue itu kan kita pengen makan itu kan kalau ada masalah kita pengen makan masalah lagi makan lagi jadi kita gemuk nah sekarang kita kan tidak seperti itu jadi anggaran untuk kue ya bisa dipotong dialokasikan yang lain kemudian transportasi dan sebagainya nah itu salah satu contoh saya sering menganalukan gini Mbak Amira nelayan itu kalau musim angin barat itu memang tidak melaut karena kan memang tidak boleh bahaya tapi bukan berarti dia tidur menunggu angin baratnya selesai kan gitu tidak boleh karena dia yang dia lakukan adalah pertama jaringnya itu dia perbaiki jaringnya netnya itu yang kedua adalah dia diskusi bagaimana cara nangkep ikan yang lebih bagus lebih efektif dan seterusnya dan seterusnya sehingga pada saat musim baratnya lewat ini dia sudah dalam posisi yang sangat siap bahkan lebih siap daripada misalnya yang lain nah Indonesia menurut saya harus seperti itu di internal kami kami menyumarnya sebagai menyongsong new normal atau biaya cukai baru apa yang baru ya yang belajar dari hal-hal yang kita sudah lakukan dengan meskipun dengan keterpaksaan tetapi kan sebenarnya itu bagus termasuk transparansi kenapa karena kan orang tidak ada yang jarang sekarang orang kan nyerah-nyerahin dokumen kan jarang jadi bayar ya cashless kemudian transfer dokumen paperless nah Indonesia dalam konteks segala besar masih harus bisa memanfaatkan ini untuk supaya lebih efisien dan lebih transparan kita bisa mulai dari semua segmen apakah swasta pemerintah maupun masyarakat umum dan syukur-syukur itu bisa menjadi suatu sistem besar inilah yang harus kita perjuangkan momentumnya sebentar misalnya misalnya sesuai dengan prediksi katanya 2-3 bulan lagi selesai ya momentumnya itu jangan sampai terjadi begitu misalnya misalnya ini segera selesai kemudian kita kembali kepada praktek-praktek yang seperti dulu nah kita berarti mengalami gerudian oleh nah saya kembali kepada ekspor tadi oke lah sekarang ini semua negara jadi kayak mageri masing-masing itu tapi pada suatu titik nanti begitu itu itu kayak orang apa ya ya kehausan gitu bahwa minok-minok nyimpor banyak banyak siapa yang paling siap tentunya dia yang bisa memanfaatkan peluang kira-kira itu pandangan kami dan kita masih harus kerjasama semua pemerintah swasta dan masyarakat saya kira itu oke baik terima kasih Pak Heru berhubung waktunya sudah cukup larut malam saya saya kira saya ingin mendengar catatan semacam catatan penutup mungkin untuk malam ini saya ingin pertama dengar dari Pak Tarania mungkin ya saya kira saya pendapat dengan Pak Heru tadi bahwa sebetulnya dari pandemi ini kita melihat bahwa ya kalau kita kan orang Indonesia selalu untung gitu ya jadi untungnya saya kira dalam situasi pandemi ini kita sudah memiliki infrastruktur dan industri teknologi digital yang saya kira sudah cukup mumpuni gitu nggak terbayang kalau misalnya pas pandemi corona ini muncul teknologi digital kita masih seperti 10 tahun yang lalu saya kira pasti dampaknya terhadap perekonomian kita akan jauh lebih parah dari yang kita rasakan sekarang nah karena itulah saya setuju sekali bahwa bagaimana dengan pandemi ini kita menyongsong the new economy ini the new normal ini saya kira salah satu persyaratan utamanya adalah bagaimana kita yang di swasta juga terutama yang di pemerintah karena banyak sekali aspek-aspek dari teknologi digital yang tidak mungkin berkembang tanpa didorong adanya ekosistem dalam hal ini regulasi yang 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 favorable oleh pemerintah gitu nah itu yang saya kira perlu segera kita siapkan dari sekarang sehingga kita lihat kita baca kita lihat di negara-negara lain saya kira kita sedang melihat ada sebuah perubahan behavior di industri di perekonomian di cara orang belanja cara orang berinteraksi nah saya kira itu akan semakin mengedepankan pentingnya juga termasuk seperti yang tadi Pak Heru sampaikan peranan teknologi digital teknologi informasi setelah post-pandemi ini saya kira akan menjadi semakin penting termasuk di pemerintah di swasta dan di berbagai sektor nah bagaimana fondasi teknologi digital kita yang saya kira sudah cukup mumpuni ini bisa kita angkat ke level berikutnya gitu untuk menyongsong the new economy itu gitu dan saya percaya dengan kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik itu akan berjalan paralel juga dengan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi apa namanya di semua sektor kehidupan kita terima kasih terima kasih Pak Arania kemudian saya ingin dengar dari Ibu Alisa catatan penutup halo Ibu Alisa masih tersambung masih Mbak maaf ini lagi baru mau nyalain ininya di video sudah ya bagi saya yang pertama adalah kita tahu bahwa sebuah negara bangsa itu akan kuat ketika state-nya kuat kemudian yang kedua masyarakat sipilnya kuat dan yang ketiga private sektornya kuat kalau tiga-tiganya kuat atau setidaknya tiga-tiganya kuat maka demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu akan bisa berjalan dengan dalam tanda kutip sempurna nah kita tahu tantangan kita tentu saja adalah tata kelola di semua aspek ini dalam konteks pandemi COVID-19 inisiatif masyarakat sudah sangat jelas masyarakat tidak menunggu siapa-siapa tidak menunggu pemerintah tidak menunggu negara tidak menunggu even private sector gitu tetapi mereka terus bekerja untuk apa namanya menjalankan atau merespon situasi kebutuhan di tingkat masyarakat itu sendiri nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menjaga akuntabilitas itu bagaimana kemudian state negara itu kemudian juga tidak hanya melengkapi inisiatif yang ada dalam masyarakat tetapi juga mengelola tata laksana mereka sendiri state dalam hal ini dalam mengelola pandemi COVID-19 ini supaya kemudian sinerginya bisa lebih baik jangan sampai apa yang terjadi di berbagai tempat rumah sakit rumah sakit milik pemerintah saja harus mencari dana dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka kebutuhan alat kesehatan mereka hal-hal seperti ini seharusnya tidak terjadi dan ini yang menjadi PR kita solidaritas di tingkat masyarakat sudah ada bagaimana mensinergikan antara dan dari mas Karania tadi kita juga belajar bahwa private sector juga sudah siap untuk bekerjasama sekarang bagaimana agar tata kelola di tingkat negara itu juga bisa sinergi kepada dua sektor yang lain begitu Mbak Amira terima kasih oke terima kasih Ibu Alisa kemudian saya persilahkan Pak Heru memberikan catatan terakhir ya terima kasih Mbak Amira sebenarnya catatan terakhir tadi ya yang tadi nah saya menguatkan Pak Pak Heru dan Alisa inilah momentumnya sekarang semua orang itu meskipun ada satu dua yang barangkali nakal tetapi secara umum semua orang sekarang itu hatinya menjadi menurut saya hatinya menjadi lebih baik sekarang karena kan situasinya memang yang memaksa kita itu untuk berpikir saling gotong royong membantu dan ini adalah sesuatu yang baru karena keterpaksaan baru dan itu tadi cara pandang baru bisa kita membentuk budaya baru dan turunan daripada itu adalah sistem yang baru marilah kita jangan sia-siakan ini mari kita bersama-sama berkolaborasi membuat Indonesia yang baru yang didasarkan pada satu niat yang baik memperjuangkan semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara dan umat manusia secara keseluruhan saya kira dan mari kita berdoa semoga ini bisa segera teratasi demikian baik terima kasih kepada Pak Eru dan juga kepada dua pembicara lainnya Pak Karania dan Ibu Alisa saya rasa kita mesti sudahi percakapan atau diskusi malam ini terima kasih untuk semua pembicara dan semua yang hadir di Zoom meeting malam ini juga termasuk ada staff dari Bip Jambea Cukai dan juga ada Ibu Natalia Subagio dari Baca dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton live streaming di Facebook dengan demikian saya ucapkan selamat malam sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum